Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Krestruppers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Pemimpin Islam setelah Rasulullah dan Holifah pertama Abu Bakar wafat, mengalami berbagai ujian. Umar sebagai Holifah kedua, tewas dibunuh Abu Lulu'ah, seorang pandai besi asal Persia. Sementara Holifah ketiga, Uthman bin Affan, tewas dibunuh kaum oposisi, saat terjadi krisis politik yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Lalu Ali bin Abi Talib sebagai Holifah keempat, meninggal dunia dibunuh Abdul Rohman bin Muljam, seorang kaum Hawari, ketika ia sedang wudhu untuk menunaikan sholat subuh. Nah, kisah setelahnya, ternyata lebih mengerikan, dan menguras emosi. Apalagi, kalau bukan peristiwa Karbala. Ada masa, ketika kaum muslimin tak kuasa untuk sekadar menyunggingkan senyum. Iyalah, waktu terjadi fitnah di antara sesama umat Nabi Muhammad. Saat itu, kaum muslimin terbagi menjadi banyak kubu yang saling berbeda pandangan politik, dan sebagian golongan lain tetap bersikap menjadi penengah, pendamai, tidak berat sebelah. Di antara puncak fitnah, yang juga disebut perang saudara oleh beberapa penulis sejarah, adalah syahidnya salah satu cucu Rasulullah, Hussein bin Ali bin Abi Talib. Ia adalah mutiara zaman, buah cinta pernikahan barokah Ali bin Abi Talib dengan Fatimah binti Muhammad. Keduanya merupakan salah satu pasangan terbaik, yang inspirasinya dimanfaatkan oleh kaum muslimin lintas generasi hingga akhir zaman. Perang Karbala, terjadi antara pasukan Hussein bin Ali, melawan pasukan Yazid bin Muawiyah dari dinasti Umayyah. Perang yang melibatkan 72 orang, dan terdiri dari banyaknya perempuan pada pasukan Hussein, melawan 4.000 sampai 10.000 pasukan Yazid ini, dilatar belakangi oleh pergantian holifah, setelah holifah Ali bin Abi Talib dibunuh. Dalam fitnah tersebut, cucu baginda Nabi disiksa. Ketika Ruh telah berpisah dengan jasad, masih ada orang-orang kotor hatinya, tega menyiksa kepala cucu Nabi dengan biadab. Ialah Ubaidillah bin Ziyad, yang memasukkan tongkatnya ke dalam hidung Saidina Hussein bin Ali dengan nada meremehkan, sombong, dan bengis. Ketika itu, ada salah seorang sahabat Nabi yang mencegahnya seraya berteriak, sungguh, aku melihat Rasulullah mencium kepalanya. Ubaidillah tak menggubris, nampaknya, setan telah merasuk ke dalam pikiran dan hatinya. Dalam kitab Bihar Al-Anwar Karangan Al-Mah Al-Majlisi, suatu hari, seorang pemuda memasuki sebuah kampung di kota Kufah Irak. Ia melihat seorang pria tua, dengan kondisi mengenaskan. Tangan dan kakinya putus, dan matanya buta. Pria tua itu, setiap hari sepanjang waktu di masjid untuk sholat dan berdoa. Setiap saat, pria tua tersebut selalu berdoa dengan derayan air mata, dan rintihan yang menyayat hati. Kagum dengan ketakwaan pria tua tersebut, pemuda yang baru datang ke kota itu langsung mendekati orang tua tersebut, dan mendengarkan doa apa yang dipanjatkan olehnya. Pemuda itu mendengar, Si kakek tua merintih pilu, Ya Allah ampunilah aku, selamatkan aku dari siksa nerakamu. Takjub dengan doa si pria tua, lalu pemuda itu berusaha untuk menghiburnya. Wahai pria tua, jangan menangis. Allah sudah mengujimu sedemikian berat, Insya Allah engkau akan masuk surga. Si pria tua itu diam sejanak, lalu berkata dengan suara keras. Kau tidak tahu hei anak muda. Dahulu, aku ini adalah salah satu prajurit yang berada di barisan Yazid bin Mwawiyah dan Shamir Ibnu Jauzan, untuk memerangi Hussein bin Ali dan keluarganya. Ketika jenazah Hussein terpotong-potong, aku melihat sebuah cincin di jari manisnya, sontak, setan menghasutku dengan cincin itu. Aku berusaha, namun cincin itu tak bisa lepas dari jari manis Hussein. Lantas, ku potong jari suci itu, dan ku ambil cincinnya. Ia melanjutkan, lalu aku merasa letih, dan muncul di sebuah pohon. Tiba-tiba, aku bermimpi Hussein kecil berada di pangguan ibunya, Siti Fatimah Az-Zahrati Muhammad. Lalu Hussein mengadukan perbuatanku padanya. Fatimah memandang dengan penuh amarah, Iya, iya, semoga Allah melumpuhkan tangan dan kakimu, membutakan kedua matamu, dan melemparkan dirimu ke jurang neraka. Dan saat aku bangun, kedua kakiku lumpuh, kedua lukaku melumpuhkan hingga memotong, dan membuat mataku menjadi buta. Dari empat doa Fatimah, tinggal satu lagi doa yang belum terkabul. Yaitu, doa agar aku dilempar ke jurang neraka. Karena itu, tak henti-hentinya aku memohon ampunan pada Allah atas perbuatanku di masa lalu. Kemudian dalam buku kisah karomah para kekasih Allah Karangan Syaih Yusuf bin Ismail Anabani, Ibnu Syihab Al-Zuhri menuturkan, semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Hussein, mendapat siksa di dunia. Di antara mereka ada yang dibunuh, buta matanya, menghitam wajahnya, dan kehilangan kekuasaan dalam waktu singkat. Salah satunya adalah Abdullah bin Hashim. Dikemukakan oleh Imam Al-Shali Balawi dalam kitab Al-Mashru Al-Marwi, ketika pihak Yazid bin Muawiyah dan Sayyidina Hussein berperang, dan mereka menghalangi Sayyidina Hussein untuk mendapatkan air. Abdullah memanggil Sayyidina Hussein lalu berkata, Hai Hussein tidakkah kamu lihat, air itu seolah-olah berada di tengah-tengah langit? Demi Allah kamu tidak akan merasakan setetes air pun, sampai kamu mati kehausan. Kemudian, Sayyidina Hussein berdoa, Ya Allah semoga dia mati kehausan. Dalam hidupnya, Abdullah meminum air itu tanpa henti, tetapi dahaganya tak juga hilang sampai ia mati kehausan. Ibnu Hajar berkata dalam kitab Al-Sawai, ketika Sayyidina Hussein berdoa saat hendak meminum air yang dibawanya, tiba-tiba, seorang lelaki yang dikenal sebagai seorang penakut, memanah Sayyidina Hussein. Anak panah itu, mengenai langit-langit mulut Sayyidina Hussein, sehingga ia tidak bisa minum. Lalu Sayyidina Hussein berdoa, Ya Allah, berikan rasa haus kepadanya. Maka, orang yang keji itu berteriak-teriak karena perutnya kepanasan, dan punggungnya kedinginan. Dia terus berteriak dan berkata, beri aku minum. Lalu ia diberi satu wadah besar berisi arak, air dan susu, yang cukup untuk lima orang. Ia meminumnya, tapi tetap berteriak kehausan. Kemudian diberi minum lagi dengan ukuran semula, namun ia meminumnya sampai perutnya kembung seperti perut unta. Imam Al-Shali Balawi juga menceritakan, bahwa ada seseorang yang hanya menghadiri pembunuhan Sayyidina Hussein, lalu ia menjadi buta. Ketika ditanya tentang sebab kebutaannya, dia menceritakan, bahwa ia melihat Nabi Muhammad memegang pedang, dan di depan beliau terhampar tikar dari kulit, melihat 10 orang pembunuh Sayyidina Hussein disembelih dihadapan Nabi Muhammad. Nabi mencelak dan mencemohnya, karena ikut mendukung para pembunuh itu. Kemudian Nabi menembelkan celak dari darah Sayyidina Hussein ke matanya, lalu mereka pun menjadi buta. Dalam kisah lain, Imam Al-Shali Balawi menceritakan seseorang yang menggantungkan kepala Sayyidina Hussein dengan tali pelanak kudanya. Beberapa hari kemudian, wajahnya tampak lebih hitam daripada asfal, lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, engkau adalah orang Arab yang paling hitam wajahnya. Dia berkata, pada malam ketika aku memegang kepala Hussein, lewatlah dua orang yang mencengkeram lenganku, mereka mengirimku ke arah api yang menyala-nyala, dan mendorongku masuk ke dalamnya. Aku hanya bisa menunduk lemah, api itu yang menghamuskan kulitku, sehingga hitam legam seperti yang engkau lihat. Akhirnya, ia tewas dalam kondisi mengenaskan. Sementara Ubaidillah, tewas dalam belombang pembalasan sekelompok kaum muslimin yang membela Sayyidina Hussein. Kepalanya terputus, lalu dalam hitungan detik, ada seekor ular yang mematop hidungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!